Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Saiful Zaman Terima kasih sudah nonton video ini Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama di klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyalain loncengnya Gratis Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini Buat terus upload video terbaru Are you ready? Menarik nih bang Jokowi ngasih kesempatan ke millennial jadi menterinya Iya, iya Nadiem sama Wisnu Tama ya Lebih menarik lagi posisinya itu loh Nadiem jadi menteri pendidikan dan kebudayaan Maksud saya menarik buat dibahas Apa tuh bang menariknya? Dia kan menteri termuda di jajaran kabinet Aduh 35 tahun Lebih muda 6 tahun dari saya Dan cukup kontroversial Dengan posisinya sebagai menteri pendidikan itu Orang gak ada yang nyangka loh posisinya disitu Tapi pastilah Yang kita tunggu terobosan barunya bakal kayak gimana Kita lihat aja nanti Yang jelas Gojek di bawah pimpinan Nadiem Jadi satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara ini Yang masuk ke jajaran fortune top 50 companies that changed the world Atau perusahaan yang berhasil mengubah dunia Bahkan Gojek juga ditaksir punya nilai valuasi sebesar 10 miliar dolar Amerika Gila gak tuh? Jadi gak heran Kalau banyak perusahaan raksasa dunia Yang kepincut pengen jadi investor Gojek Ada raksasa teknologi asal Tiongkok Tencent Ada jawara teknologi usin pencarian digital Emangnya apa bang dampak tertariknya perusahaan raksasa kayak gitu ke Gojek? Jelas bakal makin mulusin langkah Gojek buat ngelebarin sayap bisnisnya dong Gojek bahkan udah nancepin benderanya di 4 negara Asia Tenggara Filipin, Vietnam, Singapur, Thailand Gimana gak bang? Gak tuh prestasi yang udah diukir sama perusahaan karya anak bangsa kita Dan yang punyanya Nadiem Kira-kira kenapa tuh bang Gojek bisa kayak gitu? Ya buat tambahan ilmu pengunjung warung kopi aja ini mah bang Oke ini mah yang saya pelajari aja ya Ini kan berawal dari industri startup Dan startup itu yang kita tau kan emang karakternya Mengutamain terobosan yang bisa bikin dampak positif ke masyarakat luas Iya bener bang Coba saya cek dulu Yang kamu tau nih ya Selain Gojek sebutin perusahaan startup di Indonesia yang udah maju Tau lah bang Bukalapak, Tokopedia, ya kan? Bener Ketahuan tukang belanja online Iya dong bang Gila bikin ngiler tuh kalo udah promonya gede-gedean Oke Sampai disini Udah bisa kebayang kan dasyatnya startup? Belum bang Saya sih Taunya kita lebih mudah aja buat belanja Lebih murah Lebih cepet Lebih simpel Emang Selain itu Apa yang bikin dasyatnya lagi bang? Bukalapak sama Tokopedia itu nyediain akses pasar ke pelaku usaha Siapapun Nah kebayang kan? Artinya perusahaan ini juga ngasih kesempatan ke pegiat ekonomi kecil Buat masarin produknya tanpa harus buka toko fisik Cukup modal ponsel pintar dan jaringan internet udah bisa jualan Iya juga ya Kenapa selama ini saya gak kepikiran jualan? Soalnya Mindset NT itu sebagai konsumen aja Gak sekalian sebagai produsen juga sih Ya saya kan gak ada waktu bang Buat produksinya Kan kerja Lagian produksi apa juga gak kebayang Nah Belajar makanya sama Nadiem ini Iya bang Makanya ini nanya-nanya juga Pengen pinter kayak bang Nadiem Sip sip Nah bang Kenapa startup bisa dibutuhin? Iya Jadi berat ini pertanyaannya Ya karena startup Ngejawab kebutuhan pasar Dulu kan orang kalau mau naik ojek Dia harus pergi dulu ke pangkalan ojek Sekarang Tinggal pesen dari HP Eh si abang ojeknya udah sampe Iya 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 Bener-bener ya Bikin startup Gak gampang Bikin startup itu bro Buktinya nih Penelitian CBS Insight Nunjukin 42% startup di dunia Gagal berkembang Karena tidak menjawab Masalah yang dihadapi pasar Terus bang Apa yang bikin Gojek Diminati para investor? Performa Dan reputasi Gak hanya jasa angkutan ojek online Sekarang Gojek nyediain 16 layanan Yang bisa diakses Di aplikasi di HP Hmm Apa tuh bang Yang sering abang pake? Kalau favorit saya GoPay Sistem pembayaran elektronik Yang disediain Gojek Buat penggunanya bertransaksi Ini mudahin banget Buat bayar GoFood misalnya Intinya mah Brilliant banget nih Nadiem Nah Jadi kira-kira Apa bang yang bisa dilakuin Nadiem Di kementerian pendidikan? Nadiem itu kan Bisa dibilang sebagai simbolnya Dunia digital Dan anak muda Barangkali Harapannya Ekosistem dinamis Yang biasa dilakukannya Di industri startup Bisa juga diterapin Nadiem Di kementerian yang dipimpinnya ini Yang pasti sih Secara globalnya Kalau menurut saya Itu yang bakal dilakuin Nadiem Udah Itu aja bang Ceringan investor Nadiem Juga cukup luas Bisa aja Nadiem Undang raksasa teknologi Google Buat nanemin investasi Dan ngebina pelajar Indonesia Buat ngembangin kualitas pendidikan Berbasis digital Bentuknya kayak gimana bang? Coba bayangin Kalau ada kurikulum pendidikan Buat jadi pengusaha startup Jadi setelah lulus Pelajar bisa ngembangin usahanya Misalnya Yang dari Padang Buka rumah makan Padang online Yang bisa tembus pasar ekspor Yang di Brebas Bisa jualan bawang merah ke luar negeri Lewat aplikasi Dan dibayar pakai dolar Amerika Yang dari Cianjur Bisa nyiptain aplikasi Pertanian organik Yang digunain oleh petani Di seluruh dunia Keren kan? Bener Bener bang Mantap kali itu Tapi Kalau yang lebih ke pendidikannya Kira-kira apa ini bang? Ya fungsi pendidikan juga Mestinya jadi jalan Buat ningkatin kesejahteraan kan? Ada pepatah nih Jika engkau tidak kuat Dengan nelahnya belajar Maka tahanlah Dengan perihnya kebodohan Nah Pepatah ini Arahnya ke kesejahteraan juga Masyarakat yang sejahtera Tentu masyarakat yang terdidik Berwawasan luas Dan memiliki skill Yang dibutuhin banyak orang Kalau masyarakat Indonesia SDM-nya maju Seenggaknya Angka kemiskinan Juga bakal berkurang Jadi Masyarakat Indonesia SDM-nya rendah Siapa bilang Masyarakat Indonesia itu Cerdas dan melek teknologi Buktinya Mayoritas masyarakat Udah pake smartphone Sudah kenal internet Banyak yang jadi influencer Selegram Youtuber Udah pinter cari duit Di dunia digital 11-12 lah Mana diim Hmm Mulai deh Bikin bingung lagi si abang nih Bro Diskusi di gedung dewan aja Banyak yang bikin bingung Apalagi sekedar obrolan warung kopi ini Gini aja deh bang Kalau Nadiem jagonya inovasi Kira-kira Inovasi apa yang bakal dia bikin Di dunia pendidikan kita Nah Inovasi ini yang kita tunggu Terobosan dan inovasi apa Yang bakal ditawarin Nadiem Ke sistem pendidikan kita Malah banyak lagi nanya nih abang Yee Belum selesai ini kali Lanjut bang Mungkin aja Sifat dinamis ala digitalpreneurnya Bakal ngasih solusi terbaik Kan sekarang ada aplikasi Bimbingan belajar online ya Anak saya aja ikutan tuh Jadi mungkin aja Nanti di sekolah juga kayak gitu Pelajar Gak harus berangkat ke sekolah Cukup buka laptop Atau smartphone Mereka bisa tetap muka sama gurunya Atau mungkin Ada aplikasi GoTeach Yang ngebebasin pelajar Milih mata pelajaran Dan guru sesuai selera mereka Wiss Keren banget itu Jadi tinggal buka HP Pilih mata pelajarannya Pilih gurunya Pesan Bayar deh Nanti sekolah kosong dong bang Iya Jadi nanti Sekolahnya berbasis dunia maya Waduh Gawat nih Revolusi pendidikan Yang bakal bikin kaget Rakyat kita dong bang Ya Itu mah goyonan aja Gak usah terlalu serius Ingat Kita ini Lagi di warung kopi Terima kasih telah menonton